Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer Guys, para pecinta Marvel di seluruh dunia terhenyak saat tahu bahwa Spider-Man tak akan bisa kalian saksikan lagi bermain di MCU Ini berarti Tom Holland tak akan beraksi lagi bersama Avengers setelah Sony dan Disney Google bermegusiasi untuk kelanjutan film ketiga, Spider-Man Apa sebenarnya yang terjadi? Yuk kamu simak sederet fakta putusnya kerjasama Sony, Disney dan hengkangnya Spider-Man dari MCU Namun sebelum lanjut, pastikan kamu telah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi channel ini untuk info film terbaik setiap hari Sony memiliki lisensi sejak tahun 1999 Di sitir dari laman Disney, Sony Pictures sudah memiliki lisensi atas karakter Spider-Man sejak tahun 1999 Sejak saat itu Sony Pictures melalui anak perusahaannya Columbia Pictures mulai memproduksi dan mendistribusikan berbagai film Spider-Man Dari First Sea Tobey Maguire, Andrew Garfield dan belakangan Spider-Man Tom Holland yang masuk ke ranah MCU Spider-Man adalah mesin uang Dikutip dari situs wow keren dengan membeli dari Marvel Entertainment seharga 10 juta dolar Amerika pada tahun 1999 Dan memberikan 5% dari pendapatan kotor setiap pendapatan film, Sony segera mengambil alih lisensi produksi Spider-Man dan menyulapnya menjadi mesin duit Menurut laman kincir, trilogi Spider-Man yang dibintangi Tobey Maguire membukukan pendapatan pekan pertama sekitar 2,5 miliar dolar dari seluruh dunia Sementara catatan Wikipedia menyebutkan ribut dua film The Amazing Spider-Man Andrew Garfield mengecap box office dengan pendapatan mencapai 1,5 miliar dolar Ada pun dua film Spider-Man MCU terbaru membukukan box office 1,9 miliar dolar Sementara liputan anak melaporkan Spider-Man Far From Home yang mencetak rekor box office 1,1 miliar dolar menjadi film terlari Sony sepanjang masa Perjanjian Awal Disney vs Sony Dihimpun dari CNBC Indonesia pada tahun 2015, Sony Pictures dan Marvel Studio yang sejak tahun 2009 berada di bawah naungan Walt Disney Yang mengumumkan bahwa Spider-Man akan muncul di MCU Sony Pictures akan tetap memiliki, membiayai, mendistribusikan, dan melakukan kontrol kreatif akhir atas film Spider-Man Selanjutnya pada tahun 2016 tepatnya di bulan November, Tom Holland menandatangani kontrak untuk bermain dalam tiga film bersama Avengers, produksi Marvel, dan tiga film solo produksi Sony Meskipun belakangan disebutkan Holland akan bersama Spider-Man hingga seri keempat Sementara dari laman bisnis dilaporkan selain mendapatkan 5% dari total keuntungan film solo Spider-Man Marvel akan mendapatkan seluruh laba penjualan merchandise serba Spidey Selain itu Kevin Feitz akan mewakili Disney bersama Amy Pascal dari Sony untuk berbagi kursi produser Kesepakatan yang gagal Nah pada tanggal 20 Agustus malam waktu Amerika situs Deadline via Chayo kali pertama memberitakan bahwa Kevin Feitz meninggalkan kursi produser untuk film Spider-Man selanjutnya Hal itu terjadi setelah Sony dan Disney gagal mencapai negosiasi Disebutkan Disney menginginkan pembagian budget produksi dan keuntungan 50-50 Antara Sony dan Disney dalam produksi film Spider-Man dan dalam ranah lainnya dalam ranah Spider-Verse Bukan lagi 5% Namun Sony menolak dengan tegas Dampak MCU tanpa Spider-Man Setelah Sony dan Disney tak lagi bekerja sama maka yang terjadi adalah karakter Spidey tak akan lagi muncul dalam film film MCU Dan Tom Holland hampir mustahil bermain di bawah kendali Sony Dia sendiri dikontrak Disney dan bereaksi dengan unfollow akun official Instagram Sony Kemungkinan terbesar film warah laba ini harus ribut lagi seperti sebelumnya dengan aktor yang baru Dikutip dari kompas konsekuensi dan hengkangnya Spider-Man adalah berubahnya sejumlah plot di MCU selanjutnya Pertama, Deadpool, X-Men, dan Fantastic Four yang baru saja dibeli Disney dari Fox Tidak akan pernah bertemu sama Spidey lagi di MCU Kedua, meni cinta yang tumbuh antara asisten pribadi Iron Man Happy dan BB May di Far From Home tak akan berlanjut lagi Lalu yang ketiga, sejumlah villain utama Spider-Man pun tak akan muncul dalam garapan MCU Seperti Venom, Green Goblin, dan Dr. Octopus Dan yang pasti, yang keempat, kostum Iron Spider-Man buatan Iron Man tidak akan pernah lagi kalian saksikan Hiks, kok jadi sedih ya? Reaksi Fans Guys, perpisahan Sony dengan Disney menyusul Spider-Man yang tak akan lagi bermain di MCU Membuat fans meradang Sejumlah penggemar mencurahkan isi hatinya di media sosial Bahkan di Twitter, sebagaimana diberitakan kumparan Topik mengenai Sony, Spider-Man, Tom Holland, Spidey, dan juga Marvel Sempat menjadi trending topik dunia Padahal deput Anana menuliskan, fans bereaksi dengan membuat banyak petisi bersama yang meminta Spider-Man tetap di MCU Reaksi fans lainnya adalah petisi memboykot produk-produk Sony Serta yang paling greget Seperti dilaporkan Viva via Sinat Bahwa pada Kamis 22 Agustus Sekitar 6.000 penggemar Spider-Man bahkan berencana untuk menggerudu kantor pusat Sony Yang berlokasi di California dan membawa Spider-Man kembali ke Marvel Reaksi Putri Stanley Jika kebanyakan fans mendukung Disney MCU dan menyalahkan Sony Sebaliknya Putri Stanley, Joanne Sellian Lee malah menunjukkan dukungannya untuk Sony Dilansir dari Wow Keren, Joanne menyebutkan Disney terlalu serahkah Dan menilai Disney ini terlalu menginginkan kendali penuh atas karya-karya sang ayah Tak hanya itu, Joanne juga mengklaim bahwa tidak ada satu orang pun dari pihak Disney dan Marvel Yang menghubunginya setelah sang ayah meninggal pada tahun 2018 lalu Padahal seperti yang kita ketahui, mendiung Stanley dan Steve Ditko adalah pencipta karakter Spider-Man Pada tahun 1962 silah Konfirmasi dari Tom Holland Pemeran Spider-Man Tom Holland di salah-salah acara tahunan fans Disney Di 23 Expo 2019 pada tanggal 25 Agustus lalu Memastikan bahwa Disney tidak memiliki rencana baru untuk memasukkan Spider-Man dalam film MCU mendatang Meskipun begitu dia merasa keterlibatannya dalam film Marvel Studios itu sangat luar biasa Jadi fix ya guys, putus Spidey sendiri yang ngomong, fix Nah guys, meskipun Spider-Man tidak lagi tampil di MCU Kita berharap jika Sony kembali meribut Spider-Man dengan cerita dan aktor yang baru Semoga tetap dapat menghibur pecinta Marvel Demikian juga dengan MCU tanpa kehadiran Spidey Semoga tetap menyajikan aksi yang memukau Guys, terima kasih yang sudah menonton, klik like, share, dan berikan opinimu di kolom komentar Bye-bye Terima kasih telah menonton, klik like, share, dan 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 klik like